Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dikabarkan membuat Hayro Riedewal tertarik dinaturalisasi. Kabar soal minat pemain Crystal Palace itu ramai di media sosial. Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Tim merah putih lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Akun Instagram at halfglow underscore Indonesia yang membagikan jawaban Hayro Riedewal saat ditanya kemungkinan membela Indonesia. Respons dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Selalu mungkin, biar waktu yang menjawab, kata Hayro Riedewal saat menjawab pesan. Hayro merupakan pemain kelahiran Belanda yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Pemain berusia 27 tahun tersebut sudah bermain untuk Crystal Palace sejak 2017. Dia memiliki keturunan yang beragam, dengan ayahnya yang berasal dari Suriname dan ibunya memiliki keturunan Belanda dan Indonesia, khususnya dari Ambon. Meski berposisi sebagai gelandang bertahan, Hayro Riedewal kurut memiliki kontribusi dalam mencetak gol untuk dunia. Setidaknya, pesepak bola kelahiran 1996 tersebut telah mencetak tiga gol ke gawang tiga klub Liga Inggris berbeda sejak berkarir di Inggris. Berikut tiga klub Liga Inggris korban gol Hayro Riedewal calon pemain timnas Indonesia. Fulham Hayro Riedewal mencetak gol ke gawang Fulham saat membela Crystal Palace dalam match day ke-6 Premier League musim 2020-2021. Dia membuka keunggulan timnya saat laga baru berjalan 8 menit luar tembakan kaki kiri. Crystal Palace pada akhirnya menang dengan skor 21. Newcastle United Newcastle menjadi korban selanjutnya dari Hayro Riedewal. Dia membobol gawang The Magpies pada laga pekan ke-22 di musim yang sama ketika membobol gawang Fulham. Dalam pertandingan tersebut, Riedewal mencetak gol pada menit ke-21 melalui sepakan kaki kiri yang membawa timnya menyamakan kedudukan 1-1. Di akhir pertandingan, Crystal Palace berhasil melakoni comeback untuk menang 2-1 dari tim kaya raya yang kini dimiliki pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman tersebut. Stock City Semusim berselang, Hayro Riedewal kembali mencetak gol untuk Crystal Palace. Kali ini, dia membobol gawang Stock City di putaran ke-5 piala FA 2021-2022. Dalam pertandingan tersebut, gol Riedewal sangat krusial. Dia menggetarkan gawang lawan pada menit ke-82 untuk membawa tim yang menang 2-1. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.